KASIH PALESTINA Diusir dari tanah kelahirannya Sehingga menimbulkan gelombang pengungsi 2 per 3 warga Palestina mengungsi ke beberapa negara tetangga Tak ada yang lebih menyedihkan selain melihat nasib warga Palestina yang hidup di pengungsian Sebagian pengungsi di wilayah Palestina tinggal di tepi barat dan terbanyak di jalur Gaza Mereka tinggal di puing-puing bangunan, di tenda pengungsian tanpa penerangan listrik dan air yang bersih Di negeri para nabi mereka termiskinkan Di tanah yang tercurah para hafiz mereka tak berdaya 80 persen warga Palestina bergantung pada bantuan Anda Akankah tetap berdiam diri? Melihat realita tersebut, maka muncullah gagasan untuk membantu bangsa Palestina Dalam bentuk sebuah wadah kemanusiaan yang bernama KASIH PALESTINA Kasih Palestina bukan berarti bahwa bangsa Palestina layak dikasihani Namun memiliki makna mengembalikan keberkahan kepada bangsa Palestina Karena seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Palestina adalah negeri yang diberkahi Bukti keberkahan negeri Palestina terlihat dari banyaknya nabi yang dilahirkan di sana Dan orang-orang besar yang mampu menghafal Quran Seperti Imam Syafi'i dan Syekh Ahmad Yasin Serta berbagai keistimewaan negeri Palestina yang tidak dimiliki oleh negeri lainnya di muka bumi ini Kasih Palestina Mulai dirintis pada tanggal 6 Februari 2016 Kiprahnya diawali dari sebuah grup WhatsApp untuk berbagi informasi seputar Palestina Pada akhirnya, Kasih Palestina tidak hanya berbagi informasi Melainkan menjadi wadah penggalangan dana melalui media online untuk membantu rakyat Palestina Seiring berjalannya waktu, respon masyarakat untuk bantuan kemanusiaan Palestina semakin meningkat Sehingga pada tanggal 28 Agustus 2017, Kasih Palestina diresmikan menjadi sebuah yayasan penghimpun donasi online Pengumpulan donasi melalui kegiatan edukasi dan berbagai kegiatan lainnya Visi menjadi lembaga kemanusiaan Indonesia-Palestina yang profesional dan berskala internasional Misi menjadi lembaga intermediari atau mediator dan fasilitator antara Indonesia dan Palestina untuk mengatasi problem kemanusiaan Membangun lembaga yang profesional dan terpercaya melalui peningkatan SDM dan tata kelola organisasi yang berkualitas Mengembangkan jaringan lokal dan internasional dalam penghimpunan dan penyaluran bantuan kemanusiaan Beberapa kegiatan Kasih Palestina yang biasa dilakukan seperti Roadshow Ulama Palestina atau Jaulah Syekh Kajian Reguler Dongeng Palestina Konser Amal Al-Quds Parenting Daurah Al-Quran Al-Ghaza Jumlah Donatur Donatur tersebar ke berbagai wilayah Indonesia Jumlah penyaluran Penyaluran langsung bersama Donatur Kasih Palestina Kurban ekstra berkah untuk keluarga syuhada Iftor di Al-Aqsa Hangatkan Palestina di musim dingin Paket sembakau untuk Gaza Belanja baju lebaran untuk yatim Palestina Biasiswa pendidikan Palestina Jenis penyaluran Pengungsi Yatim Piatu Al-Aqsa Kurban Pendidikan Difabel Kesehatan Tujuan negara penyaluran Turki Jordan Lebanon Gaza Al-Quds Malaysia Jumlah penerima manfaat Lembaga Internasional Lembaga Nasional Lembaga Pemerintahan Kerjasama Media Dunia Begur Baikur 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 Terima kasih.